Halo Tribuners, senang sekali besok sudah weekend dan hari ini Ratu menemani Anda di Live Travel Update Jumat 14 Januari 2022. Seperti biasa Tribuners, untuk Anda yang masih kebingungan begitu ya mau kemana pas weekend nanti, sekarang nggak perlu bingung lagi karena Ratu sudah siapkan sederet destinasi wisata di Indonesia yang bisa Anda kunjungi. Disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami di berbagai kota. Inilah Live Travel Update selengkapnya. Pecinta makanan khas Pelembang, Pempe Tribuners. Merapat dulu yuk karena ada sebuah warung di Bali Tribuners, namanya adalah Warung Pempe Quinsiden Pasar yang bisa Anda kunjungi dan Anda coba kelezatannya. Lokasinya ada di wilayah yang cukup strategis dan mudah dijangkau Tribuners. Menu yang dihadirkan juga banyak banget dan nggak hanya menjual Pempe saja, ada beberapa menu lain yang khas Pelembang juga. Selengkapnya sudah ada Arini di sana. Selamat sore Arini. Halo, selamat sore Rekan Ratu. Baik Arini, boleh disebutkan ada menu apa saja di sana dan yang paling best seller ini apa? Silahkan Arini. Oke, sebelumnya Pempe Quinsiden Pasar ini bahwa pasti dia jalan Tantang Tular Barat, Nomor 15 X, Renau, dan Pasar Selatan ya, Ratu. Dan di sini tersedia beberapa menu Pempe, yaitu salah satunya ada Pempe Lenje, kemudian ada Pempe Legang, kemudian juga ada Pempe Krispy, yang itu dibuat dalam bentuk frozen ya, kalau untuk Pempe Krispy. Dan semua Pempe di sini juga tersedia dalam bentuk frozen-nya. Dan juga tersedia juga Pempe Sosis, Pempe Keju, Pempe Kapal Selang seperti di video. Dan juga tidak hanya menu Pempe saja, namun juga ada kartu kotaknya. Kemudian yang paling best seller dari semua menu yang tadi sudah disebutkan oleh Arini ini apa, Arini? Oke, untuk menu best seller pastinya di sini yaitu Pempe Kapal Selangnya ya, dan juga Pempe Lenggang. Nah, Pempe Lenggang itu sendiri seperti yang digambar, itu terbuat dari telur dan juga ada isian Pempe-nya, dan di atasnya itu diberi timun dan juga diberi mie. Dan di sini uniknya tersedia juga dua cukur Ratu, jadi tidak hanya cukup pedas saja, namun di sini juga menyediakan cukur rasa manis, seperti itu Ratu. Boleh disebutkan untuk harga dari menu-menu yang ada di sana, dan juga jam operasionalnya, Arini? Oke, untuk harga di sini murah banget ya, setelah dari Rp7.000, tribunnya sudah bisa makan Pempe Kapal Selang maupun Pempe Krispy. Namun, untuk Pempe Lenggang, kemudian Pempe Lengje, dan sebagainya, itu setelah dari Rp20.000. Dan untuk jam operasionalnya, di sini dibuka dari jam 11 siang sampai jam 9 malam. Seperti itu Ratu. Baik, tadi disebutkan ya, ada dua cukur yang dijual, yang pedas dan juga yang manis. Nah, adakah ciri khas khusus begitu di warung ini, Arini? Oke, seperti yang saya tadi bilang, di Mpempe Tunisi ini mungkin satu-satunya warung Mpempe di Bali yang menyediakan dua cukur, karena si owner sendiri merasa bahwasannya kadang beberapa orang tidak bisa makan pedas ya, jadi dia menghadirkan cukur manis seperti itu. Untuk rasanya sih sebenarnya sama, cuma maksudnya untuk teksturnya itu agak asem-asem gitu, tapi untuk rasanya beda, karena yang pedas ya pedas, manis ya manis. Sebenarnya itu Ratu. Baik, terima kasih Arini atas rekomendasi lokasi kulinernya ya, yang ada di Bali untuk Anda Tribuners, yang mungkin sekarang sedang berada di Bali, ini bisa mampir saja ya, ke warung Mpempe Quincy. Dan tadi, Arini juga sempat melakukan wawancara dengan pemilik warung yakni Herlina. Berikut liputannya untuk Anda. Halo Kak, selamat. Sorry. Kak, bisa dikenalkan dengan siapa Kak? Herlina. Buat Tribuners yang mau pesan lewat aplikasi OJOL gitu, itu ada gak sih Kak? Ada juga. Lewat Bojeng, Grab, lewat IG kita juga bisa, pempek kunci dan pasang. Oke, Kak, apa namanya untuk menu yang best salad? Biasanya paling dipesan apa Kak? Kapal Selem. Kapal Selem, seharga Rp. 27.000 tadi ya Kak ya? Rp. 27.000. Selain menu-menu yang ini Kak, ada gak sih menu lain Kak? Ada dong, pempek kita juga tersedia dengan pempek apa? Pempek tardinya? Oke, Nia Tribuners. Biasanya kalau orang-orang tahun itu cenderung dengan cake kan? Cake itu jadi kita bikin pempek, dibikin seperti tart. Seperti tart ya Kak ya? Oke, untuk harganya sendiri Kak, ini yang kecil nih, yang small berapa? Yang ini harganya Rp. 200.000, yang ini harganya Rp. 300.000. Oke, boleh. Lebih cantik. Nia Tribuners, jadi buat Tribuners ini ya pecinta pempek dan mungkin ada temannya yang lagi ulang tahun dan bosen ya, ngasih kue tar, bisa langsung pesen pempek tart ya Kak ya? Ini harganya Rp. 300.000 dan juga ini Rp. 200.000 ya Tribuners. Nah, biasanya nih Kak, kebanyakan orang-orang itu lebih makan dine-in apa pesen online Kak? Biasanya sih ada orang-orang itu yang makan dan juga lewat online. Lewat online ya Kak ya? Karena di pandemi ini, mereka lebih cenderung ke online. Ke online ya Kak. Ada nggak sih Kak, kayak pempek yang dalam bentuk frozen gitu? Ada juga. Ada juga ya? Semua macam ini pempek, kita ada menyediakan yang frozen. Terus itu Kak, apa yang dalam bentuk packaging kemasan ini Kak? Bisa dikenalin? Ini adalah dari kulit ikan. Oke. Jadi ini adalah menu favorit kita yang terbaru, namanya Piskim Crepers. Oke. Ini dari ikan apa nih Kak? Dari kulit ikan tenggiri. Oke, dari kulit ikan tenggiri ya. Iya, ada cocokannya juga. Dan untuk dimakan bunyinya ters. Ters. Segitu harinya berapa Kak? Ini harinya Rp. 25.000. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.